Halo teman-teman, balik lagi di channel Tio Dan kali ini adalah episode 2 dari Ngobrol Julit Dan disini kita masih bersama saudara Jacob disini Neliat nih kali ini gimmicknya aneh-aneh lagi nih Udah kemarin episode 1 dia pake motocogger Biar suaranya terdengar jelas ke kuping ini, kuping para rider Oh kuping para rider Tapi harus banget tuh dililitin di pala ya Oh harus, kalau nggak bisa, dijepit di kulit, bau lagi Oh jangan, ntar gue bau kelabang Nah Yang bener deh Oke, boleh-boleh, pake dulu, pake dulu Aduh batuk lagi deh, covid nih Oke, hari ini kita pengen ngebahas topik yang agak panas lagi nih Dunia permotoran nih Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan 321, close the rolling door Oke, kali ini Jack, kita pengen ngebahas nih Jack Ini salah satu perdebatan yang pasti gue yakin di kalangan anak Ngap-ngap nih jaman sekarang tuh lagi happening banget tuh Wario Wario terutama Nah, kita tuh pengen bahas Kita pengen bahas kirian versus borap Wah, ini topik panas nih Karena dari temen-temen motoran gue tuh pasti ada deh satu yang Si paling kirian banget Si paling-paling lah ya Si paling-paling lah Kalau ngobrolin soal modif kirian gitu kan Wow, udah ubah Apa ya tuh? Ubah Derajat CVT Ya, derajat CVT Nggak, derajat rumah roller Derajat kipas Derajat kehidupan Derajat kehidupan Apalagi, apalagi? Roller diganti Bahkan ada yang diringanin Misalkan ya di aftermarket Cuma sampai ringannya 7 gram Di bubut Biar lebih ringan Biar 6 gram Buset, 6 gram Gerung jawa sparta Aduh Nah, itu tuh contoh balesan lewat tuh tuh Itu si paling apa tuh? Nggak tahu tuh Si paling apa? Si paling Kalau itu kayaknya si paling begini kenal potnya Oh, si paling begini Siap Luar Cobra ya Cobra Pokoknya sematok Betul Emang agak macem-macem ya anak motor tuh ya Tadi si paling kirian Ada lagi si paling morap Kayak Itu yang tadi gue bilang tuh Yang roller sampai di bubut Pokoknya gerung nih Pokoknya mau Dia ngegas tuh Sampai kepala aja getar Oh, padahal mah Lagi nggak ada kali ini Iya, nggak batok supra bapak doang Kepala aja ikut getar Lagi ikut getar Bener-bener Atau nggak Atau lewat lagi tuh Emang kalau jam-jam sengdia tuh Emang banyak tuh ngap-ngap Ini sekarang kebetulan Kita nge-record nih jam berapa nih Jam 11 malem nih Udah sampai jam 11 Udah banyak yang keluar ngap-ngap Jam-jam seru Jam-jam seru bener Jam-jam ini lah Jam-jam ngaber cari angin lah Nah, kan ibaratnya Polisinya udah bobo Betul Polisinya udah bobo Ini saya juga mau keluar nih By the way Oh, mau keluar juga Mau nyari apa? Mau nyari ini Ronde jahe Oh, mau nyari ronde jahe Siap, siap, siap Ya, kita langsung masuk nih Jack Kira-kira nih Jack ya Sebenernya pemahaman main kirian Sama war up apa sih? Kirian dulu deh, kirian dulu Oke, kirian ini di motor metik ya Ya, harusnya motor metik sih Motor copy juga bisa Kirian ganti gear Ya, tapi kita bahas yang metik dah Boleh Ini kan CVT ya Ya, sebenernya CVT atau yang disebut kirian ini kan Awalnya Intinya dia itu adalah akselerator Atau Ya, yang bekerja memberikan akselerasi di motor itu kan Jadi Bagaimana tenaga mesin Mengalir ke roda Betul Kalau di motor gigi ya dialirin dari mata rantai Pake rantai ke Kesini nih Si Ya gear ketemu gear Balut sama rantai lah Ya, sebenernya CVT juga mirip-mirip Oke Pulih depan, pulih belakang Dibalut sama rantai Karet ya V-belt Van-belt lah orang bilangnya kan Cuman bedanya Ini tuh udah otomatis Jadi kita tinggal gas Doang Ya, pokoknya gas Tutup gas Gas, tutup gas Gitu doang Kerja mainnya tuh udah Udah otomatis Terus Entah Mulai dari mana Kita gak lagi bahas sejarahnya Jadi ini dioprek dalemannya bro Misalkan seperti bahasa Gampangnya tuh Mata gearnya digedein Cuman kan ini karena CVT Di dalamnya ada roller Ada pulley Apa segala macem Rollernya diringanin Atau diberatin Baru nanti Jadi gini Karena dia sistem kerjanya kan ngejepit nih Yang dari sini kena putaran Dan berat Dia ngedorong kesini Ngedorong belt Jadi yang disini Yang disini ngejepit Yang di belakang Narik gitu bro Gimana sih Jadi nah Yang di belakang ini Baru yang di Yang ngalir ke roda Jadi Diakalin lah Di sedemikian rupa Gimana ceritanya Supaya ini lebih ringan Jadi Dia berharap Semoga Mekannya lebih cepat Karena kalau lebih berat Ini bebannya kan butuh putaran Yang agak-agak Kenceng RTM nya tinggi Baru Gitu kan Dia berharap Ini tuh Kalau di ringan tuh kayak Gitu loh Itu main kirian tuh Yang diganti Ya si Si akselerator ini Si pengjerak roda Oke Penyalur tenaganya Dimainin Iya 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 Oke itu kalau kirian ya Itu kalau kirian Kalau borat tuh gimana Kira-kira penjelasan singkatnya lah Singkatnya coba Borat ini kan singkatnya Ya sebenernya Naikin CC mesin ya Borat ini pengertiannya Artinya adalah Boring up Boring mesin nih Boring block Yang tadinya ukurannya segini Misalkan Ya kita gedein jadi segini Gitu Berharap apa Karena semakin gede boringan Pasti harus diisi Pakai piston yang lebih Gede juga dong Yang ukurannya sesuai Jadi berharap apa Hasil ledakannya beda bro Yang tadinya Pistonnya segede gini nih Segede gini nih Coba-coba misalnya Coba vario Vario standarnya berapa coba Misalnya vario Kalau 150 Harusnya kan 57 Sekian ya 57 koma Ya pisahnya segini Ini kan Begitu bergerak naik ke atas Ketemu udara Bensin Percikan busi meledak Tapi kan yang dorong Segede ini gitu Yang dorongnya segede ini Ketika kita ganti yang lebih gede Misalkan yang dorongnya lebih gede Otomatis Hentakannya pun lebih Lebih plong lah ya Lebih plong Lebih wow gitu Ya oke Itulah Jadi yang ningkatin cc juga Cc itu nanti ya Banyak lah perhitungannya Intinya Disitu sih ningkatin Si ukuran pistonnya Oke Tapi melalui ya boringnya digedein Pistonnya digedein Tapi mungkin kalau disebut piston up Jelek Makanya disebutnya Bore up Oke Berarti kalau kirian tuh Nggak ningkatin cc ya Kirian nggak ningkatin cc Betul Oke Nggak ada diganti kiriannya Pakai set Boleh sebut merek Ya pakai set merek tertentu 3 juta Depan belakang Belt semua kiri kanan diganti Cc naik Nggak ada Oke Siap Nah kita ngomongin Kan tadi kita udah bahas tuh ya Penjelasan singkat lah ya Bore up sama Kirian tuh apa Kita ngomongin plus minus Set dulu deh Coba kalau plusnya Plusnya kirian Dibandingin boar up tuh apa Plusnya Karena gini Kalau dari pabrik Pabrik kan ngasih Gimana motor ini Ada iritnya juga ya Ada iritnya Ada Durabilitasnya Ada apa Tapi Kadang-kadang terkesan Dikandangin gini bro Motor kita tuh Performa tenaganya tuh Kayak dikandangin Dikurung gitu loh Dibatesin ya Dibatesin betul Kalau kita upgrade kirian Itu kan otomatis Ada yang kayak Misalkan Akselerasi lebih cepat Akselerasi ya Bukan Bukan tentang Mesin lebih bertenaga tuh Enggak Itu akselerasi aja yang naik Jadi yang Ya itu nanti Akan ngaruh sebenernya Dibensin juga bro Ini juga plus Yang berikut Minusnya Plusnya enak di jalan Jadi yang tadinya motor tuh Ini jadi Enak Stop and go Enak nih Kalau rollernya diringanin lah Kita ngomong Kalau rollernya di berati Nanti di tengah ke atasnya enak Biasanya lagi cruising nih Lagi jangan santai 60 Tiba-tiba ngebetot tuh Ungisi terus Panjang ke atasnya Biasanya kalau roller ringan Cruising tuh kurang Karena mesinnya udah teriak Kita cruisein tuh Wah Biasanya kurang-kurang sih Tidak lah Roller berat Roller ringan Jadi naikin Hanya sebatas Ngakalin akselerasi Akselerasi itu adalah Daya gerak Nah maksudnya Ya daya lajunya Yang ada di mesin Ke roda gitu loh Gimana caranya mesin Ngegerakin roda Ya itulah Kurang lebih yang disebut akselerasi Mungkin kalau Bahasa awamnya Kalau akselerasi tuh Ini koreksi gue ya Kalau gue salah ya Mungkin Kalau motor itu Mau dari 0 ke cepenya Lebih cepet Nah itu tingkatnya Akselerasinya bener bukan? Betul 0 ke cepenya cepet Oke Bener Jadi Iya akselerasi Betul Oke Itu kalau kirian ya Kalau kirian Kalau Bor up deh Kalau bor up gimana bor up? Kalau bor up kan yang kita mainin Tenaga mesinnya dari awal Yang otomatis Dengan kirian yang standar pun Lu bor up motor lu Akselerasi lu juga sebenernya naik Oke Karena powernya yang naik beneran Ini ledakannya lebih besar nih Duar Akselerasi pasti naik Walaupun dengan kirian yang tidak dirubah Oh Di luar sana ini banyak yang lucu juga nih Gimana tuh? Bor up harus kirian Oh Oke Ini agak aneh Enggak Bor up Bor up ya bor up gitu Kiriannya biasanya Kirian tuh selalu menyesuaikan mesin Yang dibuat pabrik kan dibuat irit apa segala macem Yang menyesuaikan aja Pabrik mau buat irit apa Makanya Agak sedikit dibuat berat Oke Supaya begitu kita ini Ini RPM tuh naiknya gak melejit Gak langsung Nguang RPM makin tinggi Otomatis bensin makin Makin ngucur dong Oke Motor yang gak irit Makanya Ada juga nih yang ngeluhin Wah Matrix sekarang irit Eh Matrix sekarang boros apa segala Enggak Itu biasanya kebanyakan main kirian Makanya dia bilang kayak gitu Oh Karena mesin jadi gerung lah Jadi RPMnya cepet naik lah Pengaruh bensin masih ini Ya itu tadi balik Kirian ini ngikutin mesin Selalu kirian ngikutin mesin Bukan mesin ngikut kirian Ada Oke Jadi yang sebenarnya Kalau saya pribadi Saya di bengkel Ada yang mau bore up Pasti nanya Kiriannya perlu diganti gak Sabar dulu Mesinnya jadiin dulu Lu coba dulu motornya Oke Lu coba dong nih Jangan coba sehari dua hari ya Kasih seminggu Oke Kadang sehari dua hari tuh orang yang Kurang apa Nanti kalau udah seminggu Iya ya enak juga sih Atau segala macem Mulai terbiasa Kalau emang nanti seminggu Atau berapa hari Udah emang Ya tetap aja lemot bro Ya baru kita ubah Oke Lemot tuh dalam arti kata Bukan tenaganya kurang Enggak Ya akselerasinya kurang Oke Tadi kan kalau lu bilang Kalau kirian ya Misalkan mau lebih enteng Akselerasinya Turunin Gramer rollernya ya Iya Kok tapi gue pernah ya Jadi kayak dulu kan Gue juga punya Matic tuh Suzuki lah ya Sebutlah mereknya Cuman mungkin mereknya Bukan mereknya Suzuki Cuman jenisnya apa Yang gak usah disebut disini lah Itu gue pernah Waktu itu disaranin Turunin roller tuh Kan kalau gak salah dulu Roller standard gue tuh 14 Turunin ke 13 Malah jadi kenarik motornya Malah jadi apa ya Ngegerungnya itu bukan Ngegerung cepet naik Tapi malah ya itu Gerung tapi kopong Gerung tapi kopong Bener Ya mungkin itu sendiri Banyak yang di luar sana Mikir Naik akselerasi ini Naik power apa Enggak Power motornya Bandwidth Kapasitas power motornya Segitu-gitu aja Takutnya ketika Lu ringanin Powernya tuh keluar semua Di titik pertama Kebelakangnya kosong Abis jadinya Abis Malah jadi Abis jadinya Oke Jadi yang tadinya sudah didesain Buat Bawah ngisi Nanti tengah pelan-pelan Ngisi lagi Atas ngisi lagi Tapi lu Semua lu hajar Di bawah semua Jadi Wow Udah kosong semuanya Karena bandwidth powernya Kan tidak ditambah Iya Sama Ini Jack Gue mau nanya lagi nih Jack Kalau Ganti Kan seprinsipnya Sebenarnya main kiriannya Itu kalau di motocopling Sama kayak ganti Lu mainin gear set rantai ya Kurang lebih Kurang lebih lah ya Nah Kadang kan ada yang bilang nih Kalau main kirian Top speed naik Nah Itu menurut lu Naik top speednya tuh Real gak sih Karena kalau misalkan Di motocopling nih ya Ganti ganti set rantai Ya Itu bisa berdampak ke Sebenarnya jadi Gak terlalu akurat Bisa sih Bisa dibilang real sih Karena jujur Gue juga Ya pernah aja Kayak gitu Kayak Oh ini motor Kalau motor gue sih Motor gue udah kemana-mana ya Main mesin iya Kirian juga gue Bengkel bro Bebas Oke betul Nah gitu ya Emang pernah Satu momen gue ngerasa kayak Wah Akselerasi gue Sangking cepetnya Akselerasi gue Motor gue ngejambak-jambak Tapi kalau dipanteng gasnya Kok segitu doang Oke Akhirnya gue berhatiin roller gue Ya emang betul Ada peningkatan Oke Tapi tadi yang gue bilang Kalau ringan Kalau ringan Ini udah banyak yang tau lah Kalau ringan Akselerasi naik Berat Top speed naik Tapi masalahnya Waktu dari 0 Ke top speednya Juga bertambah Kalau lu berhatiin roller lu Dia misalkan nih Ini misalkan Roller lu 10 gram Top speed lu cepet Tapi dirai dengan waktu 10 detik Misalkan 10 detik nih Dengan lu Nambah Rollernya jadi 11 Atau 12 Mungkin top speed lu Jadi 110 Tapi masalahnya 0 ke top speednya Juga bertambah Jadi 12 Atau 13 detik Misalkan Tuh kan yang ternyata Tadi gue bilang Karena di 10 detik Roller lu ringan Ya mesin udah gak ada Tenaga lagi Buat lebih lagi Bandwidth powernya kan Segitu doang Sedangkan ini lu berhatiin Jadi lu ngulur-ngulur aja Dengan bandwidth tenaga yang sama Tapi lu ulur-ulur Pertanyaannya Oh berarti gue Kalau mau dapetin top speed Ini aja dong Berarti rollernya Pake aja 20 gram Goblok juga Ya gak sesimple itu ya Ya gak segampang itu Nanti yang ada Mesin lu cuma Buat ngegerakin motor lu aja Udah ngeraung-raung Baru motor lu Baru mau maju Ya udah abis juga Tenaganya Oke Oke Berikutnya kita naik Ngomongin resiko nih Dari kirian dulu deh Kira-kira Ada gak sih resiko Dari main kirian deh Sebenernya Banyak Contoh-contoh coba Bencin boros Biasanya Karena tadi yang gue bilang Bisa lebih ngegerung itu motor Baru soal safety Ini mungkin gue langsung Bandingin aja sama bore up Kali ya Boleh-boleh Jadi gini Sebenernya ya dibilang Aman sih Konyol juga ya Karena bore up kan Ngopreknya mesin gitu Apa segala macem Baru Kita juga mesti nanti Lihat siapa yang ngoprek Siapa yang buat Kirian juga samanya Siapa yang buat Siapa yang ngoprek Siapa yang rakit Kalau masanya gak bener Loncat ya loncat juga itu Kuli Bahaya juga Cuman maksudnya gini Secara kasus Secara yang sudah pernah terjadi Kan kalau kirian Jebol tuh kan Kayak Paling apa sih Beltnya Kelampun neken Beltnya putus Kalau gak Rollernya peang Biasanya sih Masalahnya disitu-situ aja Di sekitar Sebelah kiri lah Disitu-situ aja Which is Lu ganti barangnya pun Masih oke Cuman kan Kalau kita ngomongin bore up Yang udah kemana-mana Rakitnya salah Apa segala macem Crankcase bisa bolong Bisa bolong Bisa bolong Ya kalau Entah apa yang terjadi Bore up gitu Gak kira-kira Kompresi apa Setangnya gak kuat Setang putus Ngehajar crankcase Bolong Pernah kejadian Junjur di motor Saya pernah Oh pernah Pengalaman sendiri Berarti ya Pernah bolong Main kompresi padat Main gila-gilaan Motor saya pake harian Emang gini Saya buat motor Tidak untuk harian Tapi karena lagi gemes Dan adanya itu Ya saya pake motor Saya buat harian Ujung-ujungnya Bolong Dan itu Itu Kalau tadi kan Kirian juga resikonya Apa sih Kalau dibilang Gak bahaya Gak juga Belakangan Pasti kalian pada Gak sering denger lah Ada tuh yang sampe Lepas Loncat keluar Pulih belakangnya Lancep di kaki Ada bahayanya gak Ya ada Tapi kan Biasanya kirian ini Lebih ke arah Bahaya Bahaya riset bro Bahaya orang Coba-coba Aneh-aneh Entah nanti Kemiringannya dibuat Semiring mungkin lah Atau diganjel ini Ganjel itu lah Per nih Per kurang keras Diganjel lagi Supaya pernya tuh Posisi idle Pernya aja udah Neken banget Biar keras banget Gitu Biasanya sih Lebih ke arah situ Bahayanya tuh Mungkin Gue gak bilang Tidak berbahaya Aman Tapi mungkin Bahayanya tuh Sedikit lebih murah Biasanya Tergantung ya Kalau Lompatnya ke dalam Ya ganti crankcase juga Sama Kalau keluar kan Bug crankcase Bug crankcase kan Kita tahu Harganya gak Ini Ya gak se-crankcase lah Eh Bug CVT kan Sorry Lompat keluar kan Bisa bug CVT bolong Lu ganti pun Berapa duit Enggak Enggak Seganti crankcase Gitu Baru kan pusingnya Bongkar pasangnya Lebih ribet Kemana-mana Tapi kalau proses Penghitungannya ya Kan gue percaya nih Mau main bore up Mau main kirian Semua kan pasti ada hitungannya ya Kalau emang bener-bener Mau nikatin performa Kalau dari menurut lu sendiri nih Lebih Simple mana Hitungannya Hitung main kirian Apa main bore up Main bore up Lebih gampang main bore up Karena main bore up ya Kita naik Segini Segini Segitu CC nya jelas Dapet gitu kan Kalau main kirian tuh kadang Wah kebanyakan kombinasi bro Kayak maksudnya Pakai rollernya Segini gram Segini pair Segini Baru kemiringan puli Segini Dicoba Nanti Kayaknya Coba ganti kemiringan Coba Kayaknya rollernya kurang berat Wah terlambangnya Banyak trial and error jadinya ya Kalau Kalau bore up kan Lebih karah Kayak yaudah Block sehernya Gitu-gitu aja Ini kita gak ngomongin yang ekstrim Reset ya Kita gak ngomongin reset balap Apa ini Reset harian lah Ya harian lah Part PNP deh Kita ngomongnya ya Kan tinggal Block seher 63 colok Head Diporting Pasang noken Dial Set 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 Ya kelar Selesai masalah Biasa ya paling Kalau kurang ini Ya mungkin nanti kita lihat Nokennya Di lubang Atau apa Dan maksudnya Partnya lebih sedikit Kombinasinya lebih sedikit Karena Gak yang sebebas Gimana ya Mungkin sebebas Kayak cowokan Clubnya harus Bentuknya begini Tapi Ya gak sih Gak sampai segitunya sih Karena bongkarnya juga udah Males juga kan Dari awal Banyak juga Customernya juga belum tentu Mau Motornya nginep bunuh Cuman kalau kirian kan Orang ngeliatnya kayak Ya Bongkar Purpuli Melihatnya gampang kan Jadi Lebih Lebih ribet Nyesuaiin kemauan kirian bro Baru kadang Kembali ke awal Kadang orang gak ngerti Konsepnya kirian ini Dikira Tenaga motor Bertambah Enggak Akselerasi bertambah Betul Tenaga bertambah Tapi peak powernya Pas gitu-gitu aja Sebenernya Hanya menggeser Peak powernya Di situ-situ aja Hanya menggeser Grafiknya tuh kayak Lu tadinya peaknya disini Lu bisa panjangin kesini Atau lu bisa deketin Kesono Gitu-gitu-gitu aja Tapi Hasil output Tenaga yang dikeluarkan Segitu-gitu aja Itu yang kadang Susah menjelaskan ke Customer Customer kirian Jadi seakan Tidak pernah puas Kenapa diganti ini Begitu Kenapa diganti itu Begini Cape Kalau bore up kan orang Udah Sesuai naik Berasa Kelar Rasanya tuh jauh soalnya Iya Jauhnya tuh gimana ya Ketika lu bore up Sama lu main kirian doang Dari standar nih ya Standar lu bore up Sama standar lu kirian Apapun lah Rasanya tuh beda Jauh Berasa Jadi makanya Begitu orang bore up Jadi Kalau di saya nih ya Bengkel lain gak tau Kalau di saya bore up Jadi Der Wah motor enak Udah selesai kelar urusan Gak banyak cacicu biasanya Iya Dan yang mungkin juga Anak-anak saya kan Anak-anak biasa aja ya Bukan si paling balap Atau si paling begining Iya Yang biasa-biasa aja Jadi mereka cukup puas gitu Karena kalau kirian ini Ada peningkatan sih Tapi kok Ininya turun ya Gitu Jadi Nanti kejar-kejaran Ujung-ujungnya Ngoleksi Ngoleksi roller Ngoleksi hoodie Biasanya Jadi kayak tukang jualan ya Iya Lama-lama Rumah isinya CVT doang kayaknya Dia lebih lengkap dari barang saya Oh iya bisa-bisa Bener Kalau dari perawatan nih Jack Kalau dari perawatan pemakaian Pemakaian sehari-hari deh Lebih gampang mana Ngelawat kirian Atau ngerawat borapan Maintenance lah Maintenance jangka panjang lah Berkirian lah Kirian Ya karena jujur Kirian apa sih bro Cuman bersih CVT Lihat tuh rollernya peang atau enggak Bel di cek Ada retak atau enggak Yang kayak gitu-gitu kan Kalau borap kan Ya karena kita udah ngoplek mesin ya Sebenarnya Di saya pribadi Di bengkel saya pribadi Borap ya bergaransi Betul Cuman kan perawatannya agak centil nih Misalkan Oli diganti per seribu kilometer sekali Yang kayak gitu-gitu Kenapa tuh harus seribu kilometer sekali Kita sih Mencegah terjadinya Penguapan ekstrim aja sih Kering oli di dalam sih Dan cuman Dan juga Ya buat apa Pake oli panjang-panjang Ada yang sampai Pake oli Ini keadaan motor standar ya Ada yang sampai 4000-5000 tuh Ya rajin-rajin lah Ganti oli Maksudnya kayak Ya motor mau secape mungkin Mau seenak mungkin Tapi kok ganti olinya males Cuman kan kalau kita di borap Itu obrolannya banyak Sebenarnya Dari kerenggangan blok Sana-sini Banyak lah Tapi yang kita sarankan sih 1000 kilometer Supaya terkontrol Intinya sih Supaya terkontrol aja bro Oke Jadi jangan sampai Kita saranin di 2000 Nanti begitu 2000 udah kering duluan Hmm berarti Karena mesin-mesin borap Penguapannya lumayan Oh berarti lebih boros oli lah Daripada biasa Jadi kenapa kita taruh di 1000 Supaya ke kontrol Supaya jangan sampai Ada satu momen Dimana udah kering duluan Padahal kilometer belum nyampe Gitu Jangan sampai Karena penguapan motor borap Lebih besar ya Iya Ada peningkatan penguapan Konsumsi oli sih Itu semua Jadi kayak misalkan Naik 63, 65, sampai 70 Itu tetap 100 ribu Apa semakin gede Naiknya semakin cepat Kita rata bilang Kalau kita kan buat Ini saya ambil contoh NMAG ya Kita kan rata-rata Buat NMAG tuh 62, 63, 65, 68, 70 Baru 1 sih Tapi ya semua kita saranin 1000 kilometer Satu kali ganti Olinya Kita saranin Kebetulan kalau boleh sebut merek Shell Shell yang mana tuh AX7 Matic 10W40 Kelar Apapun motornya Maksudnya Matic ya Kalau coupling ya Pakai AX7 yang manual Iya Oke Atau yang bebek Apa gimana Terus kalau kirian kan Sebetulnya yang kebali Kirian kan Apa sih Cuci CVT Maksudnya Biasanya Karena partnya kelihatan bro Kita copot Kita kelihatan Oh ini rusak Ganti Paling mungkin Nyamain sama Speknya Misalkan ganti roller ya Samain dengan roller sebuahnya Iya Perawatannya kan disitu-situ doang CVT dibersihin Kampas ganda dibersihin Supaya gak gredek Kalau mesin kan Mau gimana Lihat blok sehernya Ini dalem Jadi Lebih Lebih sulit Lebih tebak-tebakan juga Cuman ya Kalau Kita yang buat Ya kita doalah Aman Oke Siap-siap Kalau ada apa-apa pun Kita tanggung jawab Oke Pertanyaan terakhir nih Jack Pertanyaan terakhir nih Yang pasti teman-teman Suka nih Dan penasaran nih Budget Jack Kalau budget ya Dibandingin kirian Sama borap Coba Lebih murah mana Lebih mahal mana Gini ya Kita ngomongin Budget sama dengan hasil Iya Borap Mungkin mahal Tapi hasilnya Jauh Kirian Partnya murah-murah Tapi karena risetnya ini bro Karena gonta gantinya ini Ujungnya jadi mahal Ujungnya jadi mahal Baru hasilnya Ya sebenernya Hanya menggeser akselerasi aja Jadi Borap mungkin boleh gede Tapi lu berasa lah Sekali buang duit gede Berasa Kirian Buang duitnya kecil-kecil bro Baru rasanya segitu-gitu aja Kesannya gak berhasil Tapi kalau di total Gede juga Iya Begitu lu total Anjing 2 juta juga Beli roller doang Entah lu nanti Ganti merek Nanti tiba-tiba Ada yang buat Oh ini Dalemannya bisa diganti Ada tuh Satu merek yang Geram-geramannya bisa diganti lah Jadi beli sekali Geram-geramannya pake ring Di dalam bisa diganti Nanti lu coba beli Nanti lu coba beli Nanti orang bilang Temen lu bilang Oh ya merek ini Cakep Apa Licin Lu ganti lagi Lama-lama Jadi juga Mahal juga Mahal juga Cuman ya kembali Kalau ngomongin budget Ya keluar kirian Lebih enak keluarnya Karena duitnya duit kecil Kalau borap kan Beli blok seranya Berapa ketahuan Iya Eh cuy juga berapa ketahuan Baru nanti apalagi Mau main noken Noken berapa ketahuan Iya Iya oke Ya intinya Kalau borap tuh Kayak bayar cash Gede langsung ya Iya Tapi Kalau saya pribadi Terserah Di luar sana Mau bilang Enggak Saya kirian Bisa kok Nandingin yang borap Iya yang borapnya Gak betul Oke Saya berani jamin Maksudnya Kalau kita ngomongin Buatan saya sendiri ya Ya maksudnya Sejauh ini Syukur Puji Tuhan Tidak pernah ada Customer saya yang bilang Kok Kok motor saya kalah sih Sama yang kirian doang Itu belum ada Dan ya kembali lah Gak buat tanding juga Kita kan Borap buat fun juga Di jalan Biar Biar Gimana sih bro Biar Jentak-jentak aja Buat pemakaian Ini lah Seneng-seneng lah Bukan buat kompetisi lah Cuman maksudnya Boleh Boleh diaduin Apa segala macem Silahkan Kalau mau Jujur Jujur spek aja Kita bilang gitu kan Kayak Ya lu Kalian buat kirian 3 juta 5 juta Berapa Kalian buat kirian Kalian Mesin tapi harus standar Yang betul Saya pake Borap Tapi kirian saya standar Gimana Adil dong Kalau mau ditandingin Adil dong Kalian klaimnya bisa Tempelin motor Borap Kirian kalian Silahkan kalian buat Kirian kalian Motornya yang Borap Motor saya Tapi Maksudnya motor dari saya Saya borap Kirian standar Gapapa Tapi yang nanti Dilihat juga Tracknya Seberapa panjang Jangan diajak Ya udah Kita main 100 meter Mungkin kirian bisa menang Oh iya betul Mungkin kirian bisa menang Maksudnya dibuat Secambak mungkin Gitu kan Tapi ya terlepas dari itu Menang udah gak maju Motor saya maju Kemana-mana Ya gitu teman-teman Jadi kita tadi udah bahas tuh Perbedaan kirian apa aja Pemahamannya kirian kayak gimana Borap kayak apa Plus minusnya kayak gimana Ya sebenernya sih Bisa dibilang Gak ada yang salah ya Dua-duanya ya Ya itu tergantung Kebutuhan masing-masing aja Saya juga Sama-sama cuan sih Iya sama-sama cuan sih Oh orang kesini Bang mau upgrade kirian Ya mari kita racikin Supaya akselerasi Enak gitu kan Enak di jalan lah Enak dipakai motor Dapet uang Bang mau borap Dapet uang Ya jadi intinya Mau kirian Mau borap Semuanya kembali ke kalian Semuanya ada plus minusnya Kalau mau nyari yang plus semua sih Gak ada sih Yang namanya cipta manusia Pasti ada minusnya lah Ya Ya jadi gitu oke Bukan berarti asal borap Enak Udah apa ya Perawatannya Betul Biayanya Petek bengeknya Oke Ya jadi begitu Kira-kira episode 2 kali ini Thank you buat teman-teman Yang udah nonton sampai habis Dan seperti biasa Gue Richard Gue Jacob Kita mengucapkan Sampai jumpa di episode lainnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.